Kasus dugaan korupsi dana desa PJKD Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, dilimpahkan polres Kerinci ke Kejari Sungai Penuh, 15 Agustus 2022, dengan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 613 juta rupiah. Tersangka yang dilimpahkan yakni Levra Oktomi, yang merupakan mantan penjabat kepala desa Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Tersangka diduga menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Tersangka diduga korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Jenis tindak pidana tipikor pada pengelolaan keuangan APBD tahun 2020, Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Terdakwa disangkakan Primer Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jontoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kasih Pitsus Kejari Sungai Penuh, Jasa Alex, membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik Polres Kerinci. Berkas tersangka sudah lengkap atau P21 dan dilakukan pelimpahan tahap 2. Setelah penyusunan surat dakwaan, akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor Jambi untuk disidangkan. Ini kita telah menerima berkas perkara nomor DP dari 35, dari 6 mawi, dari pres, titik 3, titik 3, dari 2022 mengenai perkara tindak pidana korupsi terhadap oleh tersangka Lepra Keputomi SE alias bagian Mubin M. Jalir. Berdasarkan perhitungan kerugian kewangan negara yang dilakukan di Sektoran Provinsi Jambi, itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian bidang penanggulangan becana darurat, kemudian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana dalam hak ini tersangka juga ada melakukan kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif.